Eternal Secret King Season 333, Battle of the Science Di dekat desa di kaki gunung Swan Heng, nelayan yang sedang memancing tampaknya telah merasakannya, dia membuka matanya, melirik kesini, dan tersenyum penuh arti. Penebang kayu juga menarik nafas dan berbalik untuk melihat. Melihat kedua orang itu berpelukan di bawah pohon persik, penebang kayu itu menyeringai dan terus mengayunkan kapaknya untuk memotong kayu bakar. Petani yang sedang bercocok tanam menghentikan cangkul di tangannya, bangkit dan melihat kesini, dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya yang sedikit layu. Di depan sebuah gubuk rumput di kaki gunung, seorang lelaki tua berjubah putih lebar setengah berbaring di kursi goyang, sebuah buku compang kemping dibuka untuk menutupi wajahnya, dan janggut abu-abunya ditarik oleh anak-anak di sekitarnya. Bulu babi ini benar-benar menarik janggut lelaki tua itu, berayun di ayunan, dan tertawa terbahak-bahak. Seorang anak menginjak kursi goyang, meraih janggut lelaki tua itu, dengan canggung merangkat ke dalam pelukan lelaki tua itu, dan berdiri di atasnya. Mata tajam anak itu, melihat seorang pria dan seorang wanita di bawah pohon persik di kejauhan, mau tak mau melebarkan matanya dan bertanya, kakek sancang, siapa yang berpelukan dengan sister Dai? Pria tua berjubah putih tidak bergerak, dan dia tidak mengangkat buku yang rusak di wajahnya, tetapi dia berkata, orang itu adalah teman tau saudara perempuanmu dan pahlawan umat manusia. Apa? Mendengar ini, banyak anak menjadi tertarik dan bergegas naik ke atas lelaki tua itu, berteriak, kakek sancang, ceritakan kepada kami sebuah cerita dengan cepat, kami ingin mendengar kisah pahlawan besar ini. Haha! Pria tua berjubah putih itu tertawa dan berkata, saya akan tidur siang, dan seseorang akan memberitahu Anda tentang hal itu di masa depan. Siapa yang akan memberitahu kita? Kakek sancang, kamu berbohong. Sekelompok anak mengobrol dengan keras. Pria tua berjubah putih itu berkata, jika Anda melihat seorang pendeta tau berwajah putih, tidak berjanggut, sedikit gemuk di pintu masuk desa di masa depan, tangkap dia. Ah! Kapan kita akan menunggu? Banyak anak bertanya dengan enggan. Ini akan segera datang. Pria tua berjubah putih baru saja selesai berbicara, dan ada sedikit suara dengkuran di antara napasnya. Banyak anak-anak masih membuat keributan barusan melihat lelaki tua berjubah putih tertidur, satu per satu buru-buru terdiam, merangkak turun dengan ringan, dan bubar. Sudah lama. Pria dan wanita di bawah pohon persik enggan berpisah, tetapi telapak tangan mereka masih saling berpegangan. Keduanya duduk berdampingan di bangku di bawah pohon persik dan saling bercerita tentang kisah cinta mereka. Suzimo hanya akan benar-benar rileks saat dia bersama DIY dan mengabaikan gangguan di luar. Tampaknya hanya ada dua dari mereka yang tersisa di dunia. Dan Suzimo juga dapat merasakan bahwa DIY setelah kelahiran kembali tampaknya telah sedikit berubah. Dalam sikap dan ucapan, ada sedikit ketidakpedulian yang menolak untuk membiarkan orang ribuan mil jauhnya, dan sedikit rasa malu seorang gadis, yang tampak lebih mengharukan. Reinkarnasi DIY kali ini bukan lagi klan kupu-kupu, melainkan klan manusia. Tapi masih banyak kupu-kupu di sekelilingnya. Suzimo bertanya, setelah kamu dilahirkan kembali, apakah kamu berada di Gunung Suansang? DIY menggelengkan kepalanya dan berkata, saya terlahir kembali di wilayah barat laut dari dunia seribu besar, di mana sering terjadi perang dan kekacauan. Untungnya, ada banyak kupu-kupu untuk merawat saya, dan saya diselamatkan dari perang dan secara bertahap tumbuh. Ketika saya berusia 10 tahun, seorang wanita berpakaian putih datang kepada saya dan mengirim saya ke sini. Wanita berbaju putih. Suzimo sedikit mengernyit. DIY berkata, dia tidak mengatakan identitasnya sebelumnya, tetapi sekarang saya memulihkan ingatan akan kehidupan masa lalu saya dan tahu bahwa dia adalah kaisar jahat dan penguasa jahat dunia saat ini. Saat itu, tuan jahat itu seperti gadis kecil di dunia zongkian, terutama karena luka di tubuhnya, wilayahnya ditekan dan dia tidak pulih ke puncak. Suzimo mengangguk. Hal yang sama berlaku untuk ibu hantu Brahma dan Raja Iblis saat itu. Ketika bencana besar membunuh dewa seni bela diri dan menghancurkan penghalang tiga alam, basis kultivasi ibu hantu Brahma dipulihkan, dan dia telah menyingkirkan keadaan lamanya. Mengapa tuan jahat mengirimmu ke sini? Tanya Suzimo. DIY berkata, dia tidak merinci, dia hanya mengatakan bahwa situasi pertempuran di barat laut kacau dan dia tidak bisa menjagaku, jadi dia membawaku ke sini. Barat laut. Suzimo berpikir. Tanah suci reinkarnasi yang asli ada di wilayah barat laut. DIY berkata, wilayah barat laut awalnya diperintah oleh surga dan ras manusia, dan ada 33 hari. Setelah Raja Iblis, Dewa Jahat, Ibu Hantu Brahma, dan Dewa Neraka Naik, pertempuran pecah. Dengan istana 33 hari di wilayah barat laut, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. 50 ribu tahun yang lalu, lima tanah suci datang ke barat laut untuk membantu 33. 33 istana menekan empat kekuatan Raja Iblis, Dewa Jahat, Ibu Hantu Brahma, dan Penguasan Raka. Pada akhirnya, situasinya terus meningkat, menyebabkan pecahnya pertempuran orang suci. Ada orang suci yang hebat di kedua sisi, dan korban di sini di lima tempat suci tidak sedikit, dan bahkan banyak orang suci telah jatuh. Pertempuran orang suci. Orang bijak yang hebat menyerang. Orang suci telah jatuh. Hanya beberapa kata ini, tidak sulit untuk membayangkan pertempuran tragis di barat laut. Dan kemudian, tanya Su Zemo. DIY berkata, lima tempat suci gagal untuk menangkap empat, dan pembangkit tenaga listrik dari semua lapisan masyarakat untuk sementara ditarik selama 33 hari. Evil Lord Demon Lord, mereka sangat kuat, mereka benar-benar dapat menahan pengepungan lima tempat suci. Su Zemo sedikit terkejut. Jika tanah suci samsara begitu kuat, itu tidak akan dihancurkan sejak awal. Terlebih lagi, tanah suci reinkarnasi dalam kehidupan ini telah dihancurkan, hanya menyisakan empat alam asura, hantu, binatang buas, dan neraka. DIY menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Iblis, Dewa Jahat, Ibu Hantu Brahma, dan Dewa Neraka semuanya seharusnya menjadi orang bijak agung, tapi aku tidak tahu mengapa empat jalan dapat bertahan dari pengepungan lima jalan. Tanah Suci. Su Zemo tiba-tiba berpikir bahwa ketika dia berada di tanah suci api leluhur, Paman Feng pernah menyebutkan sesuatu. Zu Tianzu mundur untuk menyembuhkan lukanya. Sekarang saya memikirkannya, cedera Zu Tianzi kemungkinan besar akan tertinggal di medan perang 33 hari. Kembali dalam kehidupan ini, penguasa empat jalan telah menjadi sage agung. Su Zemo tidak peduli jika Demon Lord, Evil Lord, atau bahkan Lord of Hell menjadi Great Sage. Hanya saja Ibu Hantu Brahma menjadi orang bijak yang hebat, yang berarti kesulitan membalas dendam untuknya telah meningkat berkali-kali. Pada saat yang sama, Su Zemo juga ingin memahami satu hal. Lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, mengapa tempat-tempat suci utama mengirim orang-orang kudus untuk datang ke dunia seribu tengah secara langsung, mendirikan pengadilan surgawi, dan memblokir dunia seribu tengah. Ini benar-benar penguasa empat jalan, terlalu kuat, dengan masalah tanpa akhir. Hanya orang bijak yang memiliki esensi kehidupan tanpa akhir, dan dapat menekan penguasa empat jalan di dunia seribu tengah selamanya, dan tidak dapat melambung ke seribu besar. Dalam kehidupan ini, jika bukan karena kelahiran Dewa Seni Beladiri, penguasa empat jalan masih tidak akan memiliki kesempatan untuk memecahkan blokade surgawi. Apakah Teran berpartisipasi dalam pertempuran itu? Tanya Su Zemo. DIY menggelengkan kepalanya dan berkata, pertempuran itu akhirnya meningkat menjadi pertempuran orang-orang kudus, dan bahkan sampai pada titik di mana orang-orang kudus utama telah mengambil tindakan, umat manusia tidak memiliki orang-orang kudus, dan membuang-buang uang untuk pergi. Mendengar bahwa tidak ada lagi orang suci dalam ras manusia, hati Su Zemo tergerak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa umat manusia tidak memiliki orang suci. Chapter 3322, So-Called Punishment. Menyebutkan masalah ini, mata DIY memancarkan sedikit rasa dingin, dan berkata, di bawah penindasan yang disengaja dari tanah suci hukuman, tidak hanya umat manusia, tetapi juga rumput dan pohon, bahkan jika seseorang dikuduskan, itu juga akan memprovokasi. Hukumannya. Tentu saja. Su Zemo telah berpikir sebelumnya bahwa apa yang disebut hukuman surgawi di mulut Fengbo mungkin ada hubungannya dengan tanah suci hukuman surgawi. Su Zemo berkata, seorang taois yang mulia di tanah suci api leluhur pernah mengatakan kepada saya bahwa orang suci yang membunuh makhluk hidup di tanah suci akan terkontaminasi karma dan menyebabkan hukuman ilahi. Sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Jika hukuman surgawi bukanlah aturan langit dan bumi, tetapi dikendalikan oleh seseorang atau kekuatan tertentu, variabelnya akan terlalu besar. Adanya hukuman Tuhan sudah tidak adil. Sangat mungkin bahwa karena keegoisannya sendiri, dia memanipulasi hukuman dan membunuh orang lain. DIY berkata, aturan ini dirumuskan oleh tanah suci hukuman surgawi setelah kekacauan lebih dari 6 miliar tahun yang lalu. Aturan ini tampaknya adil, itu untuk melindungi makhluk lemah agar tidak dibantai oleh orang suci sesuka hati. Tetapi sebenarnya, itu adalah cara yang digunakan oleh tanah suci hukuman untuk menghalangi semua makhluk hidup. Jika ada makhluk suci yang tidak mematuhi tanah suci hukuman surgawi, tanah suci hukuman surgawi akan menggunakan aturan ini sebagai alasan untuk memberikan hukuman surgawi dan membunuh orang suci. Tetapi siapapun yang disucikan tidak memiliki karma di tangannya. Selama bertahun-tahun, ada orang suci dalam ras manusia, dan mereka dibunuh oleh hukuman tanah suci surga karena alasan ini. Seiring waktu, tidak ada seorang pun di ras manusia yang berani menyerang alam suci. Karena tahta suci dawa besar ditempati oleh orang-orang suci dari ras lain, kemungkinan umat manusia disucikan menjadi semakin kecil. Pangkat sein jalan. Su Zemo sedikit bingung. DIY menjelaskan, untuk menjadi suci, begitu Anda melangkah ke alam suci, orang suci adalah Tao. Beberapa orang menempati sebuah jalan, dan di jalan ini, yang lain tidak dapat disucikan. Su Zemo tercengang. Ketika Tao disucikan, orang suci adalah Tao, dan Tao adalah orang suci. Seperti Chaos Avenue, jika dia menjadi Chaos Saint, mustahil bagi orang lain untuk bergabung dengan Chaos Avenue. Karena dia adalah Chaos Tao, bagaimana orang lain bisa berintegrasi dengannya. Dan 3.000 jalan, jumlahnya terbatas. Semakin banyak orang suci, semakin sedikit jalan bagi orang lain untuk disucikan. Oleh karena itu, setelah naik ke dunia seribu besar, hubungan kondensasi Tao sangat penting. Jika Anda ingin disucikan dan memadatkan Metraidao, Anda tidak dapat memiliki orang suci. Jika tidak, orang-orang kudus dari jalan ini tidak akan mati, dan jiwa-jiwa yang memadatkan jalan ini tidak akan pernah memiliki harapan untuk dikuduskan. DIY berkata, namun, selama bertahun-tahun, situasi di dunia seribu besar telah mengalami beberapa perubahan. Dalam 33 hari dari 5 tempat suci, dan pertempuran dengan 4 cara, beberapa orang suci telah jatuh, mengakibatkan beberapa kekosongan di jalan-jalan tanah suci. Yang tertinggi dari semua ras yang diharapkan untuk mencapai tempat suci tempat semua akan bergerak, dan beberapa supremes dari ras manusia juga bergerak. Apakah kamu tidak takut memprovokasi hukuman? Tanya Suzimo. DIY berkata, 5 tanah suci dan 4 jalan berada dalam situasi yang sama, dan mereka dapat bertarung lagi kapan saja. Ras manusia selalu netral. Tanah suci hukuman tidak boleh memilih untuk berurusan dengan ras manusia pada saat ini. Waktu, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi ras manusia. Suzimo merenung sejenak dan bertanya, tanah suci hukuman Tuhan telah menetapkan aturan seperti itu, dan 4 tempat suci lainnya tidak menentangnya. DIY tersenyum dan berkata, aturan semacam ini pada awalnya dimaksudkan untuk menghalangi semua makhluk hidup di luar tanah suci. Semua aturan yang dirumuskan oleh 5 tanah suci adalah untuk berurusan dengan orang biasa, dan tidak ada larangan bagi orang-orang di tanah suci. Tanah. Apa yang terjadi lebih dari 6 miliar tahun yang lalu? Suzimo bertanya lagi. Saya juga tidak tahu. DIY menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin hanya kepala gunung yang tahu apa yang terjadi saat itu. Setelah Suzimo datang ke gunung Swanheng, dia mendengar seorang anak menyebut nama kepala gunung, dan bertanya, apa budidaya kepala gunung ini tertinggi. Setelah jeda, DIY berkata lagi, saya mendengar beberapa orang tua di gunung Swanheng mengatakan bahwa gunung itu tumbuh lebih dari 6 miliar tahun yang lalu dan mungkin orang suci. Alam telah jatuh. Suzimo sedikit terkejut. Jika kepala gunung pernah menjadi orang suci, dia seharusnya terluka parah, menyebabkan kerajaannya jatuh. Dari sudut pandang lain, kepala gunung dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi wilayahnya telah jatuh, dan pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Suzimo bergerak dalam hatinya dan bertanya, apa hubungan kepala gunung ini dengan tanah suci kehidupan? Saya tidak tahu. DIY menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada seorang pun di sini yang tahu asal-usul kepala gunung, tetapi lima tempat suci tampaknya sopan kepadanya. Ada insiden tahun itu, konflik antara Human Rache Supreme dan Saint Rache Supreme di Gua 36 pecah. Dia terluka parah dan melarikan diri ke sini. Pemimpin gunung maju dan menyelesaikan masalah ini. Kedua belah pihak tidak bertarung, orang suci itu pergi, dan kemudian tidak mengejarnya. Gunung Suan Heng bukan di antara 36 gua dan 72 tempat yang diberkati, tetapi sebagian besar orang kuat dari umat manusia telah dihotbahkan oleh pemimpin gunung dan sangat menghormatinya. Su Zemo mengangguk sambil berpikir. Pada saat ini, DIY tersenyum dan berkata, kultifasimu lambat, dan aku tertinggal lagi. Apa? Su Zemo terkejut. Dia bertemu kembali dengan DIY setelah lama menghilang, dan dia sangat gembira. Mendengar DIY menyebutkan ini, kesadarannya tersapu dalam kesadaran DIY, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alam Kekaisaran selesai, pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia naik ke seribu dunia besar, dan di sepanjang jalan, itu cukup mulus, dia memperoleh teratai emas jasa dan memori warisan dari tiga biji teratai, dan baru kemudian dia berkultifasi ke tingkat pencerahan penuh. Su Zemo tersenyum pahit dan berkata, setelah melihat kematianmu, aku berkata bahwa ketika kamu terlahir kembali di kehidupan selanjutnya, aku akan melindungimu, tapi aku tidak menyangka. Sepertinya aku harus melindungimu mulai sekarang. DIY dengan lembut meremas telapak tangan Su Zemo. Keduanya saling tersenyum. Su Zemo memikirkannya dan mengerti alasannya. Kultifasinya selangkah di belakang DIY, tentu saja, karena dia menekan dunia bawah di dunia seribu tengah dan tinggal selama 60 ribu tahun. Tapi yang lebih penting, itu karena bakat DIY. 80 ribu tahun sudah cukup bagi DIY untuk berkultifasi sampai titik ini. Faktanya, dalam perjalanan kultifasi, roh-roh arogan dan jahat yang diatemui, apakah itu kaisar agung yang menciptakan era di dunia zongkian dan menerangi zaman kuno dan modern, atau iblis darah dari benua surgawi yang sunyi, yang agung. Bik Su Ming. Jika mereka lahir di dunia seribu besar, mereka akan dapat berkultifasi hingga titik ini dalam 80 ribu tahun. Prestasi mereka tidak tinggi, hanya karena mereka dilahirkan pada level dan ketinggian yang berbeda. Apakah kamu memuja sancang sebagai gurumu? Tanya Su Zimo. Tidak. DIY berkata, pemimpin gunung itu sangat aneh. Banyak orang datang untuk belajar dan bertanya, dan dia memberi mereka semua uang, tetapi dia tidak ingin menjadi tuan bagi siapapun. Jangan melihatnya sebagai makhluk tertinggi, tetapi pemahamannya tentang taoisme jauh melebihi rekan-rekannya. Kepala gunung seharusnya sedang istirahat makan siang sekarang. Setelah beberapa saat, saya akan membawa Anda menemuinya. Jika Anda bisa mendapatkan saran darinya, itu mungkin akan sangat membantu Anda. Jangan khawatir, aku akan membicarakannya nanti. Su Zimo tersenyum. Dia dan DIY baru saja bersatu kembali, pada saat ini, dia hanya ingin tinggal bersama DIY, dan dia tidak punya niat untuk bertemu dengan lelaki tua yang aneh. Eternal Secret King Chapter 3323 Goodbye. Waktu berlalu, dan sudah lebih dari 30 ribu tahun sejak Su Zimo datang ke Gunung Suan Heng. Mereka menetap di sini bersama DIY. Mereka bekerja setiap hari saat matahari terbit, beristirahat saat matahari terbenam, minum sumur sambil menggali sumur, dan membajak ladang untuk makanan. Mereka seperti sepasang pria dan wanita biasa di dunia biasa. Mereka menjauh dari kebisingan, menghindari dunia, dan menikmati waktu yang damai dan hangat. Sejak Su Zimo mulai berlatih, dia telah melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya, berlama-lama di tepi hidup dan mati, mengguncang hatinya selangkah demi selangkah, membangun jalan di hutan belantara, menenangkan kekacauan ras yang sengit, dan malapetaka darah. Iblis. Setelah naik ke dunia seribu tengah, dia memimpin makhluk dari semua ras untuk menembus sembilan langit dan menghancurkan langit sebelum mereka bisa naik. Di kehidupan masa lalu di Ai Wei, untuk melindungi Great Wilderness dan klan Kupu-Kupu, dia juga berada di bawah tekanan besar. Dalam beberapa tahun terakhir di kota Pingyang, dia merasa paling santai. Justru karena inilah setelah bereinkarnasi, dia hampir melupakan ingatan masa lalunya, tetapi dia masih mengingat sesuatu dalam kegelapan, jadi dia menanam beberapa pohon persik di sini. Keduanya bertarung sepanjang jalan, dan mereka sedikit lelah jauh di lubuk hati. Sebelumnya, waktu yang mereka habiskan bersama sangat terbatas, dan selalu disertai dengan segala macam kekhawatiran dan tekanan. Sampai saat ini, keduanya akhirnya mendapatkan waktu yang menjadi milik mereka dan sangat menghargainya. Keduanya dapat tinggal bersama setiap hari, tanpa mengkhawatirkan nasib kelompok etnis manapun, tanpa mengkhawatirkan masa depan, dan hanya menjalani kehidupan biasa dengan mudah. Hari ini, beberapa anak datang di bawah pohon persik, memetik beberapa buah persik matang, menyekanya beberapa kali, dan menggigit besar, mulut mereka penuh jus, dan mereka masih mendiskusikan sesuatu, dan mereka semua bersemangat. Pengadilan surgawi benar-benar buruk, itu menghalangi dunia seribu tengah dan mencegah orang melonjak. Untungnya, ada Kaisar Huangwu dan Kaisar Suedi. Seni bela diri liar membangun Tao, dan seni bela diri adalah orang biasa. Ini adalah semangat yang luar biasa. Saya ingin berlatih seni bela diri di masa depan. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melihat Kaisar Huangwu di masa depan. Saya merasa dia lebih kuat daripada ayah saya. Saya suka Kaisar kupu-kupu darah, tapi sayangnya, saya dibunuh oleh ibu hantu Brahma. Saya tidak tahu betapa sedihnya Kaisar Huangwu. Beberapa anak mengobrol sambil makan buah persik. Suzimo dan DIY di rumah sedikit terkejut ketika mereka mendengar suara di luar. Masuk akal bahwa anak-anak di luar seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui hal-hal ini di dunia Zongkian. Keduanya berjalan keluar pintu. Ketika beberapa anak melihat Suzimo dan DIY, mereka melambaikan tangan dan menyapa. Kakak Su, kakak Dai, ada seorang pendongeng yang datang dari desa, yang menceritakan kisah dunia Zongkian, tetapi itu luar biasa, mengapa kamu tidak mendengarkan? Seorang anak bertanya. Pendongeng. Suzimo dan DIY saling berpandangan. Lin Suanji. Suzimo tertawa bodoh. Tanpa diduga, setelah Lin Suanji melonjak, dia benar-benar pergi ke Gunung Swanheng untuk berbicara buku. Ayo pergi dan temui orang tua ini. Suzimo meraih tangan DIY dan mengikuti sekelompok anak-anak menuju pintu masuk desa. Sebuah desa di Gunung Swanheng. Sekelompok anak-anak berkumpul di pintu, dan ada banyak orang dewasa di sekitar yang baru saja selesai bertani, mendengarkan sesuatu dengan penuh minat. Di antara kerumunan, seorang pendeta Tau mengenakan jubah abu-abu dengan tubuh sedikit gemuk, wajah putih dan tidak berjenggot, dengan meja kecil di depannya. Pendeta Tau berjubah abu-abu menekan singmu dengan satu tangan dan menggoyangkan kipas lipat dengan tangan lainnya. Pendeta Tau berjubah abu-abu meletakkan kayu, mengambil teh, menyesap banyak, dan berkata, bukan saya yang meniup, bahwa Kaisar Huang Wu kuat, kan? Sebenarnya, saya tidak lebih lemah dari dia, kita berdua bisa dianggap sebagai jenius paling mempesona di dunia. Seorang anak cemberut dan berkata, kamu baru saja meniupnya. Betapa hebatnya Kaisar Huang Wu, apa yang baru saja kamu katakan tentang pemberontakan ras yang ganas, bencana iblis darah, dan perang melawan langit, aku tidak melihatmu. Retakan. Pendeta Tau berjubah abu-abu memelototinya dan berkata, kamu bajingan sangat terbuka sehingga kamu berbicara omong kosong. Saya adalah orang yang rendah hati dan sederhana, dan saya hidup di debu yang sama dengan cahaya. Saya tidak, tidak suka berkelahi dengan orang-orang. Jika saya mengambil tindakan, tidak ada yang salah dengan anak itu Huang Wu. Diam. Ada ledakan ejekan dari kerumunan di sekitarnya. Banyak anak-anak tertawa dan tertawa, dan orang dewasa di sekitar juga tertawa dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pendeta Tau berjubah abu-abu tampak misterius dan berkata dengan suara rendah, sejujurnya, aku bahkan menyelamatkan nyawa Huang Wu saat itu. Tidak percaya. Membual berlagak. Banyak anak berteriak. Pendeta Tau berjubah abu-abu tidak tersipu, dan berkata dengan bangga, ini semua adalah detail kecil, dan saya tidak ingin membicarakan gosip kecil tentang Huang Wu. Katakan, katakan. Melihat pendeta Tau berjubah abu-abu itu menjual, banyak anak-anak terangsang dan berteriak. Tau is berjubah abu-abu berkata dengan santai, hei, saat itu, ketika anak ini Huang Wu masih pada tingkat budidaya yang rendah, Zheng menyelinap ke tempat terlarang untuk mencuri telur naga orang lain dan ditangkap olehku. Setelah bergaul selama beberapa hari, Anda semua dapat melihat bagaimana saya. Itu pasti orang yang berhati hangat, sopan dan berani. Ketika saya melihat adegan ini, saya berteriak pada waktu itu. Pendeta Tau berjubah abu-abu sedang berbicara, dan dengan pandangan sekilas dari sudut matanya, dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar kerumunan, menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman. Ketika pendeta Tau berjubah abu-abu melihat dua orang ini, dia gemetar karena terkejut. Dia berbicara omong kosong, di mana dia berpikir untuk bertemu dengan Tuhan yang benar, dan dengan hati nurani yang bersalah, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun setelah itu. Bagaimana dengan bagian belakang? Apakah tamu? Berapa banyak anak yang rela melepaskannya, dan bertanya tanpa henti. Pendeta Tau berjubah abu-abu terbatuk ringan, tampak tenang, dan berkata, aku baru saja berteriak pada waktu itu, tinggalkan aku sedikit. Memotong. Anak-anak tertawa terbahak-bahak. Pendeta Tau berjubah abu-abu adalah Lin Suanji. Dia bangkit dan mendorong kerumunan menjauh dan berlari ke arah Su Zimo dan Di Ewe. Wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan. Dia menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, apakah kamu mengatakan ini adalah kebetulan? Hahaha. Melihat lelaki tua itu, Su Zimo juga senang di dalam hatinya, dan melangkah maju untuk memeluk Lin Suanji. Penulis cerita, apakah anda tahu broter Su dan sister Dai? Seorang anak bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suanji memutar matanya dan langsung menebak bahwa orang-orang di sini tidak tahu bahwa Su Zimo dan Di Ewe adalah kaisar Huang Wu dan kaisar Suedi dalam ceritanya. Kenalan lama. Lin Suanji tertawa dan menghadapinya dengan santai. Daois tidak mati. Lin Suanji memandang Di Ewe dan kemudian ke Su Zimo. Su Zimo tersenyum sedikit dan berkata, ceritanya panjang, ayo duduk bersama kami dan bicara perlahan. Su Zimo dan keduanya membawa Lin Suanji dan menuju ke kaki gunung Suan Heng. Kapan kamu naik? Apakah teman-teman lama di dunia Songkian itu baik-baik saja? Tanya Su Zimo. Melihat Lin Suanji, Su Zimo tidak bisa tidak memikirkan beberapa orang tua di dunia Songkian. Ketika dia naik ke seribu dunia besar, seperti Lin Suanji, Ji Yao Jing, Xiao Yao, Nian Qi, Tao Yao, Tiger, dan lainnya, beberapa dari mereka belum melangkah ke alam kaisar dan tidak bisa terbang. Saya tidak tahu bagaimana tahun-tahun ini telah berlalu, mereka dapat melambung ke dunia seribu besar. Jangan khawatir. Lin Suanji berkata, semuanya baik-baik saja, dunia Songkian dijaga oleh murid tertua Anda, dan dunia bawah cukup tenang, dan tidak ada masalah. Eternal Secret King Chapter 3324, Where is the road? Aku, Ji Yao Jing dan Xiao Yao naik bersama 20.000 tahun yang lalu. Meskipun beberapa yang lain memasuki alam kaisar, mereka tidak memilih untuk naik. Lin Suanji berkata, hanya saja kami bertiga bubar setelah kami naik ke dakian. Saya datang ke sisi barat daya, dan mereka berdua tidak tahu ke mana harus pergi. Su Zimo menganggup diam-diam. Garis keturunan Xiao Yao kembali ke leluhur, dan kemungkinan besar dia akan dijemput oleh tanah suci Yin Yang. Adapun periji, saya tidak tahu di mana dia. Lin Suanji berkata, kebanyakan orang di sini adalah manusia, dan mereka ramah kepada saya, jadi saya berkeliling, bercerita dan bertanya tentang dakian. Beberapa tahun yang lalu, saya juga mendengar bahwa Anda bertarung di tanah suci api leluhur, dan kemudian saya mendengar bahwa Anda menjadi penguasa kekacauan. Saya pikir saya akan pergi ke Tenggara untuk menemukan Anda ketika basis budidaya membaik. Setelah mengatakan ini, Lin Suanji menghela nafas dan berkata, ranahku telah dibuka olehmu lagi. Pada saat ini, Lin Suanji belum mengembun, tetapi Kaisar Rilem telah selesai. Sejujurnya, kecepatan kultifasinya tidak lambat, tetapi dibandingkan dengan Su Zimo, itu sedikit lebih rendah. Selama bertahun-tahun, Su Zimo tinggal di kaki gunung Suan Heng setiap hari, ditemani oleh DIY, dan berkultifasi tanpa niat. Tidak ada terobosan di alam, dan dia masih di alam pencerahan. Tentu saja, ada alam besar antara alam pencerahan dan alam penguasaan. Tanpa kesempatan atau kesempatan khusus, sulit untuk menerobos. Lin Suanji menyentuh dagunya dan berkata, saya telah menceritakan kisah-kisah di dekat gunung Suan Heng selama ini. Saya mendengar bahwa ada seorang kepala gunung di sini yang mengetahui semua hal. Jika saya bisa memberinya beberapa patah kata, mungkin wilayah saya akan menjadi mampu maju dengan pesat. DIY berkata, tepat, aku akan membawamu menemui kepala gunung. Meskipun Suzimo telah tinggal di gunung Suan Heng selama 30 ribu tahun, dia belum pernah melihat kepala gunung ini. Ketiganya datang ke gubuk rumput di kaki gunung, dan melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di kursi goyang dengan ekspresi santai, memegang buku rusak di tangannya. Sadar akan kedatangan mereka bertiga, lelaki tua berjubah putih itu meletakkan buku rusak di tangannya di sampingnya, dan menatap mereka bertiga dengan sedikit anggukan dan senyuman. Hanya saja mata lelaki tua berjubah putih itu terkulai, dan wajahnya penuh dengan kepahitan, bahkan jika dia menyapanya dengan senyum, dia tampak sedikit tertekan. Kepala gunung. Ketiganya membungkuk dan memberi hormat pada saat bersamaan. Suzimo ingin tahu tentang kepala gunung ini di dalam hatinya. Dewa jahat dapat mengirim tubuh reinkarnasi DIY, tidak jauh, dan mengirimkannya ke sini, dia harus memiliki kepercayaan yang cukup pada pemimpin gunung ini. Saya hanya tidak tahu apa hubungan antara kepala gunung dan tuan yang jahat. Senior, saya mengalami hambatan dalam kultivasi Dow of Great Evolution saya. Lin Suanji berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa orang tua Anda terpelajar di zaman kuno dan modern, dan dia tahu segalanya, bahkan orang suci tidak dapat membandingkan, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya beberapa patah kata. Terlepas dari apakah itu 37 atau 21, Lin Suanji pertama kali memberikan beberapa pujian. Kepala gunung berkata, jumlah dayan adalah 50, dan penggunaannya adalah 49. Jika Anda ingin menyingkat jalan dayan, Anda harus mencari yang lolos. Di mana saya harus mencari orang yang melarikan diri. Lin Suanji berkata, jalan itu tidak terlihat dan tidak berwujud. Ini tidak seperti mantra magis. Itu dalam jangkauan dan dapat dilihat di mana-mana. Sebaliknya, kepala gunung menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun jalannya tidak terlihat, itu ada di mana-mana. Jalan ada di mana-mana. Lin Suanji sedikit bingung, dan bertanya, mengapa saya tidak bisa melihatnya, mengapa saya tidak bisa melihatnya. Jangan terlalu misterius, Anda harus memberikan lokasi tertentu. Setelah jeda singkat, Lin Suanji mengedipkan mata dan bertanya, senior, apakah Anda memiliki peninggalan alam rahasia di sini, dengan jejak dao besar yang tersisa, biarkan saya memahami dan memahami, hehehe. Kepala gunung berkata, jalannya ada di antara semut. Apa? Lin Suanji tercengang. Selama Anda menyentuh level, dao, kekuatannya dapat menembus langit dan bumi, mengubah sungai dan laut, bagaimana bisa di antara semut. Kepala gunung melirik keluar, matanya menyapu ladang, hutan, dan sungai, dan berkata, jalannya ada di ladang, di hutan, dan di antara gunung dan sungai. Lin Suanji menggaruk kepalanya, dan bingung untuk sementara waktu, dan bertanya, Tuan San, apakah dao di antara hal-hal yang begitu rendah dan biasa? Jalannya ada di antara batu bata. Kepala gunung tidak menjawab, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Lin Suanji tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan bergumam, sayangku, itu semakin rendah. Kepala gunung tertawa dan berkata, tau sedang tenggelam dalam kotoran. Lin Suanji terdiam beberapa saat, menoleh dan menarik Su Zimo pergi, dan bergumam, orang tua ini berpura-pura gila dan menjual hal-hal bodoh, dan dia menolak untuk mengajarkan hal yang sebenarnya. Tiga ribu jalan, mengapa masih masuk ke tinja dan air seni? Lin Suanji menyaret Su Zimo, tetapi tidak bergerak. Pada saat ini, Su Zimo sedikit mengernyit, tenggelam dalam kontemplasi. Anda. Saat Lin Suanji hendak berbicara, DIY dengan lembut mengayunkan lengan jubahnya, mendorong Lin Suanji menjauh, dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, memberi isyarat agar dia tidak mengganggu Su Zimo. Apa yang sedang terjadi? Lin Suanji bingung. Mungkinkah orang tua ini benar-benar dapat memahami sesuatu dengan beberapa kata bodoh? Bagi Su Zimo, beberapa kata sancang benar-benar membuatnya melihat dunia yang belum pernah ada sebelumnya. Tiga ribu jalan, di mana-mana. Bahkan hal-hal yang paling sederhana dan tidak penting pun mengandung kebenaran yang agung. Ladang memiliki jalan tanah, menabur benih, menumbuhkan vitalitas, dan juga berisi jalan kehidupan. Vegetasi layu dan layu, tetapi juga berisi jalan kemakmuran yang layu. Musim yang berubah, pergantian siang dan malam, angin, embun beku, hujan dan salju, ini semua adalah jalan yang bagus. Baru sekarang Su Zimo menyadari bahwa nelayan, penebang kayu, dan pembajak yang pertama kali dilihatnya sedang memancing, menebang, dan membajak, dan setiap gerakan sejalan dengan dao. Mereka telah menguasai jalan menuju puncak, dan mereka sempurna. Chaos Avenue bahkan lebih. Kekacauan menghasilkan semua hal, dan semua hal kembali ke kekacauan. Dalam segala hal, Anda dapat mencari jejak Chaos Avenue. Su Zimo pernah ingin menemukan beberapa hal yang kacau untuk memahami Chaos Dao, tetapi dia agak jauh. Semua yang bisa dia lihat, rasakan, dan dengar sebenarnya mengandung Dao of Chaos besar. Pada saat ini, Su Zimo merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak menghilang. Seiring waktu, desa bukan lagi desa, pohon bukan lagi pohon, sungai bukan lagi sungai. Semua hal memudar, dan akhirnya menjadi kekacauan. Dan dia berdiri dalam kekacauan ini. Ledakan. Ada suara keras di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Saat berikutnya, dunia yang kacau menghilang. Alam adalah Tao, dan Tao adalah alam. The Chaos World bergabung dengan Chaos Avenue dan menjadi segalanya yang bisa dia kendalikan. Dunia yang kacau menghilang, tetapi ada di mana-mana. Su Zimo akhirnya menerobos. Sebuah pencapaian kecil di Royal Daorilem, seorang Daozun. Kekuatan roh primordialnya juga meroket, mencapai level tertinggi. Sekarang, bahkan jika dia tidak bergantung pada kekuatan dewa seni bela diri, dia dapat menekan pembangkit tenaga listrik seperti Supreme Lin Meng. Su Zimo membuka matanya, dan malam menyelimuti dirinya. Kursi goyang di depan kosong, dan kepala gunung tidak tahu harus kemana. Lin Su Anji juga menghilang. Hanya DIY yang berdiri tidak jauh, menjaganya. Mereka. Su Zimo ingin berterima kasih kepada kepala gunung, tetapi segera menyadari sesuatu dan bertanya, sudah berapa lama? DIY tersenyum dan berkata, hampir sebulan. Apa? Su Zimo terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Dalam persepsinya, semuanya barusan tampak terjadi dalam beberapa tarikan napas. Tanpa diduga, waktu berlalu, dan seluruh proses terobosan berlangsung selama sebulan. Selama ini, DIY ada di sampingnya. Eternal Secret King Chapter 3325, Time and Space. 20.000 Tahun Lagi Berlalu Selama bertahun-tahun, karena perjalanan Lin Su Anji di Barat Daya, ia telah menarik tiga teman lama dari dunia Zongkian, Feng Chantian, lelaki tua dengan mahkota besi, dan peri catur Junyu. Orang-orang tua bersatu kembali dan saling bercerita tentang hal-hal menarik, dan mereka sangat bahagia. Lin Su Anji, Feng Chantian, lelaki tua dengan mahkota besi, dan Junyu semuanya telah berkonsultasi dengan kepala gunung untuk meminta nasihat, dan mereka semua telah mencapai pencerahan. Dalam sekejap mata, Su Zimo dan DIY telah tinggal di gunung Suan Heng selama lebih dari 50.000 tahun. Selama waktu ini, dia tampaknya benar-benar menjauh dari semua keramaian dan hirup pikuk dan menikmati tahun-tahun damai yang langka sejak kultifasinya. Kadang-kadang, berita dari Tenggara datang, dan tanah suci kekacauan, di bawah kepemimpinan Changqing Supreme dan yang lainnya, tumbuh semakin kuat. Di bawah perlindungan tanah suci kekacauan, klan kaum secara bertahap bangkit dan mulai menduduki wilayah utama, dan kekuatan semua kelompok etnis juga mundur satu demi satu. Dalam beberapa hari terakhir, banyak biksu telah datang ke dekat gunung Suan Heng, memecah ketenangan yang telah lama hilang di dekatnya. Para beku ini datang dari utara, 36 gua, dan pusat kekuatan ras manusia dari 72 tempat yang diberkati, dan mereka berkumpul di sini. Bahkan Suzimo dan DIY, yang tinggal di kamar setiap hari, menyadarinya. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang di luar. Suzimo dan DIY datang ke pintu, dan ketika mereka melihat Lin Suan Ji dan Jun Yu datang, mereka mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suan Ji tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, kalian berdua benar-benar baik. Kamu bosan bersama sepanjang hari, tinggal bersama, menjalani dunia dua orang, dan terlepas dari banjir di luar. Feng Chantian juga tertawa dan berkata, kapan kalian berdua akan menikah, kami masih menunggu anggur pernikahan. Meskipun Suzimo dan DIY telah menjadi sahabat Tao, tidak ada bentuk seperti pernikahan. Dai Yue tidak tertarik dengan ini. Suzimo tidak memperhatikan birokrasi ini. Di hati keduanya, selama mereka bisa tinggal bersama untuk waktu yang lama, itu sudah cukup. Adapun ibadah dan semacamnya adalah opsional. Mendengar kata-kata Feng Chantian, Suzimo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk memberi penghormatan pada upacara itu, tetapi kita dapat menemukan waktu untuk mengumpulkan teman-teman lama ini dan minum. Suzimo memandang DIY, menunjukkan sedikit pertanyaan. Apapun. Kupu-kupu bulan tersenyum. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan berkata dengan lemah, namun, kali ini kamu harus menyiapkan hadiah, hati-hati, untukku. Wajah Suzimo memerah saat mendengar ini. Dia tidak bisa tidak mengingat hadiah yang dia bawa ketika dia menemukan DIY di alam gurun besar. Apakah itu hadiah yang buruk? Suzimo merasa sedikit bersalah dan terbatuk ringan. Apa yang kamu katakan? DIY memberinya tatapan putih. Apa yang dia berikan? Mata Lin Suanji berbinar dengan gosip, dan dengan wajah sedih, dia mencondongkan tubuh ke depan untuk bertanya. Pergi ke samping. Suzimo mendorong kepala besar Lin Suanji, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, apa yang terjadi di luar? Saya mendengar bahwa Tanah Suci ruang waktu membuka area terlarang, memungkinkan makhluk tertinggi dari semua ras pergi ke sana, mencoba menyerang Tanah Suci, dan membuktikan orang bijak. Orang tua bermahkota besilah yang berbicara untuk membantu Suzimo keluar dari pengepungan. Orang tua dengan mahkota besi berkata, ketika saya mendengar berita itu, banyak pembangkit tenaga manusia dari gua 36 dan 72 tanah yang diberkati berkumpul di sini, bersiap untuk pergi ke sini. Waktu dan ruang terlarang. Suzimo mengangkat alisnya. Junyu berkata, dikatakan bahwa area terlarang ruang waktu ini, biasanya hanya pembangkit tenaga listrik dari lima tempat suci yang dapat memasuki Taoisme, dan sekarang ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk melepaskan pembangkit tenaga listrik dari semua ras. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, ini adalah tanah terlarang dari tanah suci ruang dan waktu, bagaimana mereka bisa begitu baik dan terbuka untuk yang kuat dari semua ras. Lin Suanji berkata, saya memperkirakan bahwa korban dari lima tempat suci utama tidak sedikit dalam 33 hari, dan beberapa jalan kosong. Mereka ingin mengumpulkan lebih banyak orang suci sesegera mungkin, mendorong 10 ribu klan. Dan sekali lagi taklukkan empat alam, hanya untuk memberi 10 ribu klan begitu banyak kesempatan. Sejauh yang saya tahu, setelah berita ini dirilis, semua kelompok etnis terguncang, dan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah berkultivasi dengan kesempurnaan Daorilem mungkin harus pergi ke area waktu dan ruang terlarang untuk mencoba. Su Zimo berkata, apa nama tempat terlarang ini dalam ruang dan waktu yang dapat membuat makhluk tertinggi dari semua ras tergerak. Lin Suanji berkata, saya mendengar bahwa di tanah ruang dan waktu terlarang ini, upaya pertama untuk menyerang alam suci dijamin. Bahkan jika Anda gagal, Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mati. Tentu saja, jika Anda terus menyerang alam suci dan masih gagal, kamu masih akan berubah menjadi Tao dan mati. Um, ekspresi Su Zimo berubah. Menggabungkan Tao dan menjadi suci sangat berbahaya. Selama berabad-abad, saya tidak tahu berapa banyak makhluk tertinggi yang gagal dalam proses bergabung dengan Tao dan mati karena Tao. Tidak ada kata mundur dari pengudusan. Jika Anda gagal, Anda akan mati. Tetapi menurut apa yang dikatakan Lin Suanji, jika Anda menyerang alam suci di tempat terlarang dari ruang dan waktu ini, Anda tidak akan mati bahkan jika Anda gagal untuk pertama kalinya. Ini berarti bahwa di tanah ruang dan waktu terlarang, ada dua peluang untuk menyerang alam suci. Godaan ini memang terlalu besar untuk setiap pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak heran jika berita ini akan mengejutkan semua kelompok etnis. Sangat disayangkan bahwa dia baru saja berkultivasi ke Imperial Daorilem dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Holy Realm. Kalau tidak, dia ingin memasuki ruang terlarang ini dan mencoba. Su Zemo bingung dan bertanya, bagaimana ruang terlarang dalam ruang dan waktu ini memiliki efek seperti itu terhadap langit, dan itu dapat menyelamatkan nyawa makhluk tertinggi yang gagal bergabung dengan Tao. Saya juga tidak tahu. Lin Suanji menggelengkan kepalanya. Su Zemo tanpa sadar menatap DIY. Dalam percakapan tadi, DIY tidak pernah berbicara. Pada saat ini, ekspresinya acuh tak acuh, dan bahkan ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya. Tempat terlarang ruang waktu ini terkait dengan ras manusia. Su Zemo samar-samar menyadari sesuatu dan bertanya. DIY menganggup dan berkata, tempat terlarang ruang waktu itu sebenarnya adalah tanah suci kehidupan saat itu, dan juga tanah suci umat manusia. Namun, itu diblokir dan diambil oleh tanah suci ruang dan waktu lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, dan itu diambil sebagai miliknya. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Lin Suanji tiba-tiba berkata, tidak heran saya telah berkeliling di sini selama bertahun-tahun, tetapi saya belum menemukan tanah suci kehidupan. Ternyata diambil oleh tanah suci ruang dan waktu. DIY berkata, di tanah suci kehidupan, ada batu kehidupan. Batu itu gagal mengenai tanah suci untuk pertama kalinya di tanah suci. Batu kehidupan ini akan melepaskan banyak vitalitas untuk menahan serangan balik dari Dao dan selamatkan hidup biksu itu. Awalnya, tanah suci kehidupan disiapkan untuk umat manusia, tetapi sayangnya, itu telah ditempati oleh tanah suci ruang dan waktu selama bertahun-tahun untuk budidaya orang-orang di 5 tempat suci. Su Zimo terdiam. Di bawah penindasan dan kekaguman akan tanah suci hukuman, umat manusia tidak memiliki orang suci. Menghadapi penghinaan seperti itu, secara alami tidak mungkin untuk menolak. Junyu berkata, karena tanah suci ruang dan waktu telah merilis berita kali ini, tempat ini terbuka untuk semua ras, termasuk ras manusia. Teman-teman Tauis telah berkultivasi dengan sempurna di alam kerajaan Dao. Anda mungkin ingin pergi ke tanah suci kehidupan untuk mencoba. Sudahlah. DIY menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan kultivasi saya telah disucikan. Bahkan jika saya pergi ke tanah suci kehidupan, tidak ada kesempatan untuk mencapai tanah suci. Tidak masalah bagiku apakah aku disucikan atau tidak. Setelah berbicara, DIY dan Su Zimo saling memandang dan tersenyum. Keduanya saling memahami perasaan masing-masing. Jika itu adalah DIY di kehidupan sebelumnya, pengejarannya mungkin adalah kehidupan abadi, dunia yang lebih luas. Tapi dia mati sekali dan hidup lagi, dan mentalitasnya telah banyak berubah. Ketika dia membangunkan ingatannya dan melihat Su Zimo, dia tahu apa yang paling penting. Eternal Secret King Chapter 3326, All Ethnic Groups Gater Ketika tanah terlarang ruang waktu dibuka, sebuah simpul ruang muncul di semua wilayah utama, yang memungkinkan masuknya ranah Tau yang kuat. Node luar angkasa yang terletak di wilayah barat daya dekat Gunung Suanhen. Dalam beberapa hari terakhir, banyak umat manusia Tau, yang mulia, dan bahkan pembangkit kekuatan tertinggi dari 36 gua surga dan 72 tanah yang diberkati telah berkumpul di sini dengan momentum besar. Ada ratusan orang yang merupakan kekuatan tertinggi umat manusia saja. Melalui simpul ruang ini, pemandangan di tanah terlarang waktu dan ruang dapat tercermin di sekitarnya. Begitu banyak daozun, daozun dan pembangkit tenaga listrik juga berlari, bersiap untuk menyaksikan momen ketika umat manusia bersatu dan disucikan. Lagi pula, bagi mereka, momen seperti ini, sekali seumur hidup, adalah pengalaman yang paling berharga. Namun, karena pemblokiran kepala gunung, setelah area terlarang ruang waktu dibuka, ras manusia tertinggi tidak masuk. Kali ini, tanah suci ruang dan waktu merilis berita bahwa tanah terlarang terbuka untuk semua ras, termasuk ras manusia. Mengapa kepala gunung ingin kita menyerah? Ya, tempat terlarang ruang waktu itu adalah tanah suci kehidupan bagi umat manusia kita. Apakah tidak mungkin bagi umat manusia untuk pergi? Apa yang menjadi perhatian kepala gunung? Kepala gunung tinggal di Gunung Suan Heng sepanjang tahun, dengan santai dan puas, terpencil dari dunia. Namun, sebagian besar pembangkit tenaga manusia di surga 36 gua dan 72 tanah yang diberkati telah menerima rahmat dari kepala gunung yang berhutbah dan sangat menghormatinya. Namun, melihat bahwa kesempatan untuk pengudusan sudah dekat, pembangkit tenaga manusia benar-benar tidak mau menyerah, dan mereka tidak dapat memahami maksud dari kepala gunung. Kepala gunung menghela nafas pelan dan berkata, kali ini tanah suci ruang dan waktu telah membuka area terlarang, menarik makhluk tertinggi dari semua ras untuk pergi ke sana. Pada saat itu, jumlah makhluk tertinggi di tanah suci kehidupan mungkin ratusan ribu. Melangkah ke Royal Daorilem, umurnya puluhan miliar tahun. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, bahkan ras terlemah akan melahirkan beberapa monster arogan, dan akhirnya mencapai posisi tertinggi. Seperti beberapa kelompok etnis yang kuat, mungkin ada lusinan atau bahkan ratusan supremes. Ribuan klan berkumpul bersama, dan ratusan ribu orang yang dikatakan kepala gunung itu tidak berlebihan. Sancang berkata, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik tertinggi semuanya adalah penguasa dari satu pihak. Ketika mereka berkumpul bersama, variabelnya terlalu besar dan mereka cenderung lepas kendali. Kamu harus jelas bahwa posisi Dao Sein yang kosong terbatas. Di antara ratusan ribu supremes, akan ada banyak supremes yang mempraktikan Dao yang sama, dan konflik kemungkinan besar akan pecah di antara mereka. Semacam Dao, begitu seseorang disucikan, biksu lain yang mempraktikan Dao ini tidak memiliki kesempatan. Oleh karena itu, makhluk tertinggi yang mempraktikan Dao yang sama akan memiliki jejak permusuhan satu sama lain. Jika mereka berada di dunia seribu besar, masing-masing menempati satu sisi, ada banyak batasan, dan mungkin tidak akan ada perkelahian. Tetapi ketika semua supremes berkumpul di area terlarang kehidupan, kemungkinan konflik seperti itu sangat meningkat. Seorang human race supreme berkata, selain tempat-tempat suci utama, di antara 10 ribu ras, jumlah human race supremes kita pasti dapat menduduki peringkat pertama. Bahkan jika perang pecah, umat manusia kita tidak akan kalah dari mereka. Tidak buruk, status ras manusia tidak tinggi selama bertahun-tahun, hanya karena ras manusia tidak suci. Tetapi di bawah alam suci, ras manusia tidak lebih lemah dari ras manapun. Jika ada persaingan yang adil untuk tanah suci, saya percaya bahwa di tanah suci kehidupan, ras manusia kita pasti akan memiliki peluang yang lebih baik. Bagaimanapun, tanah suci kehidupan pernah menjadi tanah suci umat manusia. Di atas tanah suci ini, umat manusia harus memiliki berkah dari semua jenis keberuntungan, dan lebih mudah untuk mencapai tanah suci. Kepala gunung tersenyum pahit dan berkata, karena ini, lebih mudah bagimu untuk menjadi sasaran kritik publik di tanah suci kehidupan. Semua manusia tertinggi ras bergerak dalam hati mereka dan ingin memahami alasannya. Di tanah suci kehidupan, ras manusia lebih mungkin untuk disucikan, yang berarti bahwa ras lain lebih kecil kemungkinannya untuk disucikan. Akibatnya, mudah untuk membangkitkan permusuhan dari ras lain. Kebisingan di kerumunan secara bertahap menghilang. Pembangkit tenaga manusia yang hadir, yang telah hidup selama lebih dari satu miliar, atau bahkan miliaran tahun, secara alami dapat memahami bahaya yang terlibat. Ada keheningan yang lama, dan suasananya agak membosankan. Akhirnya, seseorang berkata, apakah kita menyerah begitu saja? Jalan menuju kultivasi diri adalah jalan yang panjang. Saya telah bertahan selama bertahun-tahun, dan saya menunggu kesempatan seperti itu. Tidak hanya ada loongan untuk dao besar, tetapi saya juga bisa pergi ke tanah suci ras manusia. Aku tidak mau menyerah. Itu adalah tanah suci umat manusia, tetapi kami belum pernah menginjakan kaki di sana. Tanah suci umat manusia, mengapa kita harus mundur? Seharusnya mereka yang harus dihindari. Bahkan jika itu sangat berbahaya, aku ingin mencobanya. Jika umat manusia bisa menjadi suci, bahkan jika tubuhnya mati, ia akan beristirahat dengan tenang. Selama umat manusia dilahirkan sebagai orang suci, mereka akan memiliki harapan dan masa depan. Semua tertinggi ras manusia antusias, mata mereka tegas, dan ada cahaya di mata mereka. Kepala gunung menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. 36 gua, 72 tempat yang diberkati, tepatnya, ras manusia di barat daya ini hampir tidak pernah mengalami gejolak tahun itu. Saya belum pernah melihat kehidupan orang suci, yang tragis seperti Mastert. Lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, ada 3.000 orang bijak dari ras manusia, yang merupakan kepala semua ras, tetapi apakah itu? Tetapi ketika kepala gunung melihat tatapan ras manusia tertinggi, dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia membujuknya, itu tidak berguna. Semangat dan semangat juang yang diungkapkan oleh ras manusia ini juga menggerakkannya dan memenuhinya dengan emosi. Dibandingkan dengan ras manusia ini, dia terlihat seperti orang tua yang cemberut dan sekarat. Semuanya, selamat tinggal. Ratusan manusia tertinggi ras melihat ras manusia besar di dekat gunung Suanhen, melambaikan tangan mereka dengan lembut, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada kepala gunung, bergegas ke simpul ruang tanpa melihat ke belakang. Melihat sosok makhluk tertinggi ras manusia yang pergi, kepala gunung menghela nafas lagi. Kali ini adalah istirahat makan siangnya. Tetapi pada saat ini, kepala gunung tidak berniat untuk pergi, tetapi berdiri di sini, bersama dengan banyak pembangkit tenaga manusia, melihat pemandangan tanah terlarang dari waktu dan ruang yang tercermin dalam kehampaan. Nelayan yang sedang memancing di tepi sungai, penebang kayu yang memotong kayu bakar, petani yang membajak tanah, dan juru masak yang memasak juga datang ke kepala gunung. Mereka mengikuti kepala gunung lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, selama bertahun-tahun, mereka telah meletakkan pedang dan tentara mereka, hanya menikmati kegembiraan pastoral alam. Tanah terlarang ruang waktu dibuka kali ini, dan mereka berempat tidak punya rencana untuk masuk. Melihat pemimpin gunung itu khawatir, nelayan itu berkata, pemimpin gunung tidak perlu khawatir, selama ratusan ras manusia tertinggi, selama mereka berkumpul, beberapa ras dapat melawan mereka. 10 ribu klan tersebar, dan tidak mudah untuk bersatu, kecuali penebang kayu berhenti di tengah pidatonya. Si juru masak besar menebak kekhawatiran penebang kayu, dan berkata, bahkan jika ada orang di tanah suci yang ikut campur, orang-orang di empat arah tidak akan tinggal diam. Kepala gunung menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu empat tertinggi pergi selama 33 hari dan memasuki tanah suci kehidupan, pemimpin klan suci dari lima tanah suci pasti akan muncul dan memimpin pengepungan dan penindasan semua ras. Raja iblis raja jahat secara alami dapat melihat ini, dan tidak akan pernah membiarkan empat makhluk tertinggi berpartisipasi. Nelayan itu berkata sambil berpikir, jika Anda mengabaikan empat cara, Anda hanya dapat melihat orang-orang kudus lahir satu demi satu di antara 10 ribu suku, bergabung dengan lima tempat suci, dan berbalik untuk menghadapi mereka. Ini juga konspirasi dari lima tempat suci. Pria petani itu melihat kebanyak sosok di tanah terlarang ruang dan waktu, dan bergumam, saya harap mereka bisa kembali dengan selamat. Eternal Secret King Chapter 3327 Human Rache Saat ketika ras manusia tertinggi melangkah ke tanah ruang dan waktu terlarang, ekspresi mereka sedikit bingung dan penuh dengan emosi. Ini pernah menjadi tanah suci umat manusia. Tetapi selama lebih dari 6 miliar tahun, mereka tidak pernah menginjakan kaki di sana. Beberapa manusia ras tertinggi membungkuk dan mengangkat segenggam Loes dengan air mata di mata mereka untuk beberapa alasan, kesedihan yang tak dapat dijelaskan melonjak di hati mereka. Semuanya, masa depan umat manusia ada pada kita. Tertinggi Jiang Chow menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Supreme Hui Ming menyatukan kedua tangannya dan meneriakkan nama Buddha. Semua orang bergerak menuju area pusat tanah suci, sepanjang jalan, mereka melihat banyak pembangkit tenaga listrik yang berpacu di udara. Ribuan klan berkumpul, ratusan ribu pusat kekuatan tertinggi berkumpul di sini, dan pusat kekuatan tertinggi dari semua klan dapat dilihat hampir di mana-mana. Tidak butuh waktu lama bagi Supremess of the Human Race untuk melihat kota kuno dan Bobrok di ujung Cakrawala. Dulu ada kota kehidupan di tanah suci ras manusia, tetapi sekarang hanya ada beberapa reruntuhan yang tersisa. Di tengah kota kuno, ada sebuah istana kuno yang telah lama rusak di semua sisi, dan hanya beberapa pilar batu kokoh yang tersisa untuk menopang istana, yang tampaknya runtuh. Di tengah istana, berdiri sebuah batu giok putih setinggi satu orang. Giok putih ini adalah batu kehidupan umat manusia. Semakin dekat Anda dengan kota kehidupan, semakin banyak kekuatan tertinggi yang Anda temui. Meskipun di tanah suci kehidupan, di manapun Anda berada, Anda dapat mencoba untuk mencapai tanah suci, tetapi untuk sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka masih lebih suka lebih dekat dengan batu kehidupan. Untuk menghindari konflik yang tidak perlu, Human Rache Supremes tidak terburu-buru maju, tetapi menetap di dekat kota kehidupan dan menyebar. Faktanya, di antara ratusan manusia tertinggi ras, hanya sekitar seratus yang memiliki kesempatan untuk menyerang tanah suci. Sisa ras manusia tertinggi, tempat-tempat suci dari jalan-jalan yang dibudidayakan, ditempati oleh orang-orang suci. Meskipun manusia tertinggi ras ini tidak memiliki harapan untuk bergabung dengan jalan, mereka menjaga sekitar lebih dari seratus pembangkit tenaga tertinggi dan berjaga-jaga untuk mencegah kecelakaan. Di antara 10 ribu ras, hampir tidak ada ras yang dapat melahirkan ratusan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Melihat pertempuran umat manusia, kebanyakan dari mereka menghindari dan mengambil jalan memutar. Waktu berlalu cepat. Ada semakin banyak ras manusia berkumpul di dekat gunung Suanhen, tidak hanya tahu yang kuat, tetapi juga banyak biksu dengan alam rendah yang mendengar bahwa umat manusia mungkin melahirkan orang suci, juga datang ke sini satu demi satu. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Di tanah ruang dan waktu terlarang, orang suci pertama akhirnya lahir, dari klan Tianyan, yang bergabung dengan jalan petrokimia dan mencapai posisi suci. Adegan ini menarik sorakan dari banyak suku Tianyan. Tanah suci ruang waktu memiliki perintah. Setelah disucikan, Anda harus meninggalkan tanah terlarang ruang waktu sesegera mungkin. Orang suci klan Tianyan tidak berani menentang dan segera pergi. Selama setahun terakhir, Supremes lainnya juga mencoba menyerang tanah suci, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dengan perlindungan batu kehidupan, meskipun mereka tidak mati karena Dao, pembangkit tenaga listrik tertinggi ini tidak akan berani gegabuh mencoba bergabung dengan Dao. Jika gagal lagi, batu kehidupan tidak bisa menyelamatkannya. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi diam-diam mempersiapkan, menyesuaikan status mereka, dan mencari peluang yang paling sempurna dan cocok. Selama setahun terakhir, lebih dari seratus manusia tertinggi ras yang memiliki kesempatan untuk menyerang tanah suci belum mencobanya. Hari ini, Jiang Chow tertinggi di antara kerumunan tiba-tiba membuka matanya, cahaya ilahi bermekaran, mencoba bergabung dengan Dao, dan menyerang alam suci. Disucikan adalah mengintegrasikan Dao kultivasi dengan darah dan dagingnya sendiri, terlepas dari satu sama lain. Ini membutuhkan tubuh fisik, garis keturunan, dan roh primordial yang sangat tinggi, dan membutuhkan pemahaman tentang Dao, dengan persepsi yang melampaui orang lain. Tertinggi Jiang Chow tampak kesakitan, tubuhnya terus gemetar, dan jejak jalan yang padat menjulang di permukaan tubuhnya. Engah. Tiba-tiba, kulit agung Jiang Chow sangat berubah, dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya hampir runtuh. Pada saat ini, arah batu kehidupan meledak dengan vitalitas yang agung, yang disuntikan ke tubuh Jiang Chow Supreme, menahan serangan balik dari Dao, dan membantunya memperbaiki cedera fisik. Setelah beberapa saat, Jiang Chow Supreme telah kembali normal. Tapi pertama kali dia bergabung, dia juga gagal. Melihat pemandangan ini, banyak ras manusia di Gunung Suan Heng menunjukkan jejak penyesalan. Di tanah terlarang ruang dan waktu. Wajah Jiang Chow Zee tenggelam seperti air, dengan hati-hati mengingat proses baru saja bergabung dengan jalan, menyimpulkan setiap detail, dan mengalami setiap jejak wawasan. Saudara Jiang, jangan berkecil hati. Setelah berlatih sebentar, masih ada kesempatan. Iya, klan mata langit sebelumnya dipisahkan oleh setengah tahun, dan itu hanya kedua kalinya mereka berhasil berkumpul. Semua orang mengira Jiang Chow Zee Zun dipukul, dan mereka saling menghibur. Setelah beberapa saat, Jiang Chow tertinggi sedikit mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin bergabung dengan Tao lagi, rekan-rekan Tao, sukses atau gagal ada di sini. Saudara Jiang, jangan impulsif. Meskipun ada banyak supremes di tanah ruang dan waktu terlarang yang juga telah mengolah Tide Avenue, mereka mungkin tidak dapat berhasil menggabungkan Tao. Kombinasi ini bukan masalah sepele, dan tidak perlu terburu-buru. Semua manusia tertinggi ras dengan cepat dibujuk. Tertinggi Jiang Chow tersenyum ringan dan berkata, jika berhasil, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Jika gagal, ini adalah wajah terakhir kita. Begitu suara itu jatuh, Jiang Chow Supreme mencoba bergabung lagi. Kali ini, jika gagal, hanya akan ada satu akhir, yaitu berubah menjadi Tao dan mati. Apakah itu area ruang dan waktu terlarang atau gunung Suanhen? Banyak ras manusia menyaksikan pemandangan ini dengan sangat gugup. Di sekitar tubuh Jiang Chow Supreme, jejak jalan muncul lagi, padat, menopang tubuhnya untuk terus mengosongkan. Kulitnya juga berubah dengan cepat, sesaat memerah, sesaat ungu dan biru, dan kondisinya sangat tidak stabil. Meskipun tubuh fisiknya tidak runtuh, permukaan tubuhnya terus-menerus retak, pendarahan mengalir, dan pakaiannya diwarnai merah, hidupnya tergantung pada seutas benang. Semua orang menahan nafas, menonton adegan ini dengan saksama, sangat gugup. Saya tidak tahu berapa lama ada suara keras dari tubuh Jiang Chow Supreme, dan nafasnya melonjak. Saat berikutnya, dunia bergetar, jalan bergema, dan ada gelombang suara pasang surut, menarik banyak mata. Banyak supremes di tanah terlarang ruang dan waktu menyadari bahwa orang suci lain telah lahir. Beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mempraktikkan Tide Avenue, melihat pemandangan ini, wajah mereka tenggelam, dan mereka menjadi sangat jelek. Pengudusan Jiang Chow berarti jalan menuju pengudusan terputus sepenuhnya. Di dekat gunung Swan Hen, setelah beberapa saat tenang, semburan sorak-sorai meletus, dan suara-suara orang penuh kegembiraan. Umat manusia itu suci. Nelayan, penebang kayu, petani, dan juru masak semua menghela nafas lega dan tersenyum ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Guru Huiming bangkit dan menyesuaikan diri di jalan, menyerang alam suci. Tubuh Guru Huiming dipenuhi dengan potongan-potongan cahaya Buddha, yang menjadi semakin berkobar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada ledakan suara sansekerta dari langit dan bumi. Aura Guru Huiming meroket, mengintegrasikan jalan transendensi, mencapai keabadian, dan mencapai status orang suci. Master Huiming berhasil bergabung dengan Dao untuk pertama kalinya. Melihat pengudusan dua manusia ras tertinggi satu demi satu, semangat banyak ras manusia di gunung Swan Heng sangat terangkat, bersemangat dan tersenyum. Dalam hirup pikuk ekstasi, hanya kepala gunung yang masih memiliki wajah pahit, cemberut, dan tidak ada kegembiraan di wajahnya, tetapi kekhawatiran di matanya menjadi semakin berat. Eternal Secret King Chapter 3328 Dignity and Glory Di kaki gunung Swan Heng Suzy Mo dan Diewe tinggal di pengasingan di sini, dan mereka tidak berpartisipasi dalam peristiwa yang sangat penting ini bagi umat manusia. Ini adalah kerinduan dua orang untuk menjalani kehidupan yang damai jauh dari pertempuran dan santai dan puas. Tentu saja, ketika mereka mendengar sorak-sorai dari jauh dan menyadari bahwa umat manusia adalah orang suci, Suzy Mo dan Diewe juga sangat gembira dan merayakannya. Sambil mengobrol dan tertawa, Suzy Mo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, saya telah melihat orang-orang suci dari lima tempat suci. Selama bertahun-tahun, sepertinya saya belum pernah melihat orang-orang suci di tanah suci kehidupan. Apakah ada garis keturunan yang selamat? Tidak ada orang suci di tanah suci kehidupan. Diewe menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut kepala gunung, bahkan lebih dari enam miliar tahun yang lalu, tidak ada orang suci di tanah suci kehidupan. Ini sedikit aneh. Suzy Mo sedikit mengernyit. Menjadi simbol ras suci berarti kembali ke leluhur berdarah. Mungkinkah makhluk di tanah suci kehidupan tidak akan menunjukkan tanda-tanda garis keturunan kembali ke leluhur mereka? Garis keturunan kembali ke leluhur. Suzy Mo bergumam pelan, sambil berpikir. Tiga hari. Seperti biasa, mereka berdua bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam, yang tidak berbeda dari biasanya. Tapi pagi ini, mereka berdua merasa sedikit aneh pada saat bersamaan. Pada saat ini, di desa-desa terdekat, banyak orang bangun untuk bekerja satu demi satu, dan asap masakan mengepul dari setiap rumah. Lari dari anak-anak dan omelan orang dewasa terjalin untuk membangkitkan vitalitas surga ini. Tetapi pada saat ini, sekitarnya sunyi dan tidak bernyawa. Diam-diam. Diam-diam ditekan. Suzy Mo diam-diam mengerutkan kening, menatap DIY dan melihat warna aneh di mata orang lain. Seharusnya tidak ada pertempuran dan pembunuhan di dekat gunung Swanhen, dan tidak ada bau darah. Jika tidak, keduanya pasti sudah menyadarinya sejak lama. Pada saat ini, seorang gadis muda datang berlari dari kejauhan, wajahnya berlinang air mata. Dialah yang memberitahu Suzy Mo berita tentang DIY di tanah suci api leluhur. Selama bertahun-tahun, Suzy Mo telah mendengar DIY menyebutkan bahwa gadis ini bernama Haitang, putri penebang kayu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dia juga telah melangkah ke ranah Daoyu dan mencapai Daosun. Ketika dia mendekat, Haitang melemparkan dirinya ke pelukan DIY dan menangis keras. Apa yang telah terjadi? DIY membelai punggung Haitang dan bertanya dengan lembut. Ayah dan yang lainnya terjebak di dalam, dan tidak ada jalan keluar. Haitang sudah menangis dengan mata merah. Om. DIY sedikit mengernyit dan bertanya, bukankah ayahmu berencana memasuki tanah ruang dan waktu terlarang? Apa yang terjadi? Tolong beritahu aku perlahan. Haitang mengerucutkan bibirnya dan terisak, berusaha menenangkan napasnya sebanyak mungkin, dan berkata, setelah Jiang Chow dan Hui Ming disucikan, ras manusia tertinggi di dalam menyebabkan permusuhan besar dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Di bawah dorongan beberapa orang di tanah suci, para tertinggi dari semua ras bergabung untuk mengusir ratusan tertinggi ras manusia keluar dari tanah terlarang ruang dan waktu. Su Zimo dan DIY sama-sama mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Haitang melanjutkan, ada tempat suci kehidupan bagi umat manusia kita. Secara alami, manusia tertinggi tidak ingin pergi. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan, konflik pecah. Su Zimo bertanya, di mana kedua orang suci Jiang Chow dan Hui Ming. Mereka telah kembali ke gunung Suanhen. Haitang berkata, setelah disucikan, Anda tidak bisa tinggal di tanah suci kehidupan. Setelah jeda, Haitang berkata lagi, terlebih lagi, ini adalah konflik antara pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka adalah orang suci, dan mereka tidak memiliki cara untuk campur tangan. Dan kemudian, kupu-kupu bertanya. Haitang melanjutkan, tiga paman, ayah dan nelayan, melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka berangkat untuk memasuki tanah suci kehidupan dan bersiap untuk membuju semua tertinggi ras manusia untuk kembali. Setidaknya kembali ke dunia seribu besar, dan akan ada kesempatan untuk menjadi orang suci di masa depan. Jika kamu terkubur di dalamnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Tapi situasinya berubah dengan cepat. Ketika mereka berempat tiba, situasinya sudah di luar kendali, dan kedua belah pihak memiliki hidup dan mati mereka sendiri. Mereka berempat juga terjebak di dalamnya, dan tidak ada cara untuk mundur. Ke kota kehidupan terdekat. Setelah mengatakan ini, Haitang menangis lagi. Ayah, mereka tidak tahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Setelah beberapa saat, Su Zimo dan DIY datang ke sekitar simpul ruang angkasa dan melihat kerumunan besar orang di sekitar mereka. Suasana kerumunan yang tak ada habisnya sangat menyedihkan, tetapi sesekali ada tangisan bernada rendah, semua orang tampak sedih dan melihat pemandangan yang dipantulkan oleh simpul ruang angkasa. Su Zimo dan DIY juga melihat ke atas. Saya melihat bahwa di seluruh ruang dan waktu di daerah terlarang, ada pertempuran dan pembunuhan, kekacauan dan perang. Medan perang terbesar adalah di kota kehidupan. Di atas kota kuno yang bobrok ini, banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi berdiri di udara, memancarkan napas yang kuat, mengelilingi kota kehidupan, menghalangi langit dan matahari. Tidak banyak jalan kosong para santa, dan banyak makhluk tertinggi yang mempraktikkan jalan yang sama saling bermusuhan. Tapi makhluk tertinggi masih mampu menahan diri, mematuhi beberapa aturan diam-diam, dan berusaha untuk menjaga keseimbangan. Sebelum ini, supremes semua default ke aturan. Bahkan jika seseorang berkultivasi dao yang sama, itu tergantung pada kemampuan mereka untuk melihat siapa yang berhasil bergabung dengan dao. Dan kemunculan ras manusia tertinggi, untuk merebut keberuntungan, merusak keseimbangan ini. Ras manusia melahirkan dua orang suci satu demi satu, yang menyebabkan kejutan besar di antara 10 ribu ras. Bahkan yang tertinggi dari lima tanah suci agung tidak yakin bahwa mereka dapat bersaing untuk menjadi yang tertinggi dari ras manusia, jadi mereka berdiri untuk menghasut para tertinggi dari semua ras untuk mengusir yang tertinggi dari ras manusia dari tanah terlarang waktu dan ruang angkasa. Langkah ini setara dengan melanggar aturan default di hati makhluk tertinggi. Jika Anda dapat menggunakan kekuatan untuk membersihkan rintangan di depan Anda dan merebut posisi suci dao besar, maka orang lain dapat melakukan hal yang sama. Sejauh ini, makhluk tertinggi dari semua ras telah jatuh ke dalam perkelahian untuk bersaing memperebutkan posisi suci dao besar. Meskipun yang tertinggi dari lima tempat suci bukanlah klan suci, dia masih di atas semua klan dan memiliki status dan prestise yang tak tergoyahkan. Di bawah panggilan mereka, semakin banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi berkumpul di bawah komando mereka dengan cepat membentuk lima kekuatan terbesar. Situasi saat ini menjadi semakin jelas dan hanya dengan bergabung dengan salah satu dari lima tempat suci itu tidak akan menjadi sasaran. Bahkan jika beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak memusuhi umat manusia untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka akan memilih untuk bergabung dengan bawahan dari lima tempat suci. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tertinggi di sekitar kota kehidupan telah mencapai 300 ribu. Dan jumlah ini masih meningkat pesat. Bahkan jika Anda melihat pemandangan ini melalui simpul luar angkasa ini, Anda dapat merasakan penindasan yang dibawa oleh lusinan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mencekik. Pada saat ini, makhluk tertinggi dari semua ras berkumpul di sini hanya dengan satu tujuan. Ratusan Teran Supremes di Kota Kehidupan Di bawah pengaruh berturut-turut dari yang maha tinggi dari semua ras, kota kehidupan telah lama hancur dan menjadi reruntuhan. Bahkan istana yang runtuh telah runtuh. Di atas reruntuhan ini, hanya ada satu batu kehidupan yang tersisa. Juga, sekelompok Teran Supremes mengelilingi batu kehidupan. Kotanya hancur, istananya runtuh, tetapi orang-orangnya masih ada. Sagi Jiang Chau, Sein Huiming, tolong maju dan bawa mereka kembali. Ya, hanya kamu yang bisa menyelesaikan situasi ini. Para biksu manusia tidak tahan lagi, dan berbalik untuk melihat dua orang suci Jiang Chau dan Huiming yang baru saja melangkah ke alam suci. Sein Jiang Chau tampak malu dan berkata, ada orang suci di ras lain, dan ada orang suci di lima tempat suci. Begitu kita maju dan memecahkan keseimbangan, orang suci dari semua kelompok etnis, dan bahkan orang suci dari lima tempat suci dapat muncul, lalu. Berbicara tentang ini, Sagi Jiang Chau menundukkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Sein Huiming tidak berani menatap mata banyak ras manusia, menurunkan alisnya dan tampak bersalah. Mereka tidak berani maju, alasan utamanya adalah mereka khawatir jika mereka campur tangan dalam masalah ini, mereka akan menyinggung tanah suci dan menarik hukuman ilahi. Mungkinkah, hanya melihat Teran Supreme kita mati di dalam? Adakah yang bisa datang untuk menyelamatkan mereka? Ada semakin banyak tangisan di kerumunan. Kepala gunung mengerutkan kening, wajahnya pahit, dan dia tidak mengatakan apa-apa, kesedihan di matanya menjadi semakin berat. Di tanah terlarang ruang dan waktu. Manusia ras tertinggi itu penuh dengan memar, tetapi setiap orang memiliki ekspresi tak kenal takut, berdiri dengan kepala terangkat tinggi, dan tidak ada tanda-tanda mundur di mata mereka. Bahkan dalam menghadapi musuh yang sepuluh kali lipat, seratus kali lebih kuat, manusia tertinggi ras ini tidak pernah menyerah. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka telah memegang hati kematian Fana, mengetahui bahwa tidak ada harapan, dan mereka belum menyerah perlawanan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendukung mereka. Dia sangat bodoh, mengapa dia tidak mundur? Seorang wanita dengan perut besar memandang teman taunya dan tidak bisa menahan tangis. Orang-orang di tanah suci baru saja mengatakan bahwa selama dia bersedia meninggalkan jalan tau, dia dapat menyelamatkan hidupnya. Apa yang mereka paksakan? Apakah itu sepadan? Seseorang bertanya kosong sambil patah hati. Martabat dan kehormatan. Suara seorang wanita datang, datar, tapi keras. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Suzy Moe dan DIY berjalan melewati kerumunan. Semua orang berpikir dan samar-samar memahami sesuatu. Melihat kembali human race supremes di tanah terlarang ruang dan waktu, saya tiba-tiba merasakan kejutan yang langsung mengenai hati, dan air mata langsung memenuhi mata saya. Orang-orang itu, menginjak reruntuhan kota kuno, menjaga martabat umat manusia dengan hidup mereka, mereka mendukung batu kehidupan dan membela kemuliaan umat manusia dengan darah. Suzy Moe dan DIY saling memandang dan pada saat yang sama memahami niat masing-masing. DIY mati sekali dan hidup kembali, dan sudah lelah bertarung dan membunuh. Dia bahkan tidak terlalu peduli dengan alam suci dan keabadian, dan meremehkannya. Suzy Moe berlatih sepanjang jalan, dan akhirnya menemukan DIY, menjalani kehidupan yang damai dan santai, dan sudah lelah bertarung dan membunuh. Tetapi ketika mereka melihat bahwa umat manusia dalam kesulitan dan diganggu, mereka tidak ragu sama sekali, dan memutuskan untuk bergabung lagi dan pergi ke tanah terlarang ruang dan waktu. DIY membawa Haitang ke sisi kepala gunung dan membungkus sedikit ke arah kepala gunung. Sister Dai, kamu, kemana kamu pergi? Haitang sepertinya menyadari sesuatu, dan bertanya dengan suara gemetar. Ayo pergi dan bawa ayahmu kembali. Dai Yue tersenyum sedikit. Jangan, di dalam terlalu berbahaya. Meskipun Haitang mengkhawatirkan ayahnya, dia tidak ingin DIY mengambil risiko dan terjebak di dalamnya. Kamu hanya Xiao Cheng di Royal Dao Rilem, apakah kamu yakin? Lin Xuanji juga datang, memandang Su Zimo, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak tinggal di luar, jangan ikuti orang lain masuk dan seret kakimu. Su Zimo tersenyum dan tidak menjelaskan, lalu berjalan berdampingan dengan DIY, dan berjalan menuju simpul ruang di tanah terlarang ruang dan waktu di bawah mata semua orang yang terpana dan terkejut. Bahkan Jiang Chau dan Hui Ming mengangkat kepala mereka dan menatap mereka dengan tidak percaya. Di hadapan lusinan pembangkit tenaga listrik tertinggi, masuk saat ini hanyalah hukuman mati. Dapat dimengerti bahwa ras manusia tertinggi di dalam tidak memiliki tempat untuk pergi, dan mereka mati dengan murah hati demi martabat dan kemuliaan. Mengapa dua orang ini? Kapten, kamu membujuk mereka. Haitang tampak khawatir dan mau tak mau berkata. Kepala gunung melihat ke belakang mereka berdua, masih diam, tetapi kekhawatiran di matanya tampak sedikit meredah. Eternal Secret King Chapter 3329, Come Hand in Hand Tanah terlarang ruang waktu Meskipun jumlah kekuatan tertinggi yang berkumpul di sekitar kota kehidupan lebih dari 300 ribu, jumlah orang yang melancarkan serangan terhadap ras manusia tertinggi tidak banyak. Kebanyakan dari mereka menonton dari pinggir lapangan dengan mentalitas menonton yang heboh. Mereka yang benar-benar ingin menempatkan ras manusia ini pada kematian tertinggi, entah memiliki hubungan buruk dengan ras manusia, atau mereka mengembangkan jalan yang sama, dan ada persaingan. Meski begitu, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang ditembakkan melebihi 10 ribu. Untuk ratusan manusia tertinggi ras, lebih dari 10 ribu tertinggi jelas merupakan kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Jika bukan karena nelayan, penebang kayu, petani, dan juru masak dari gunung Suan Heng untuk membantu dan tetap berada di garis depan, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari 36 gua dan 72 tanah yang diberkati semuanya akan binasa. Empat orang dari Suan Heng Shen telah mengembangkan jalan yang sangat istimewa, beberapa di antaranya sangat biasa, tetapi ketika mereka ditampilkan di tangan keempatnya, mereka sangat kuat. Nelayan itu memegang pancing di tangannya dan menggunakan jalan itu sebagai tali pancing untuk memancing semua makhluk hidup. Setiap kali pancing dilempar, pembangkit tenaga listrik tertinggi akan ditangkap dan dibuang. Dan penebang kayu mempraktekkan cara menebang. Namun, berbeda dengan penebangan di pegunungan pada hari kerja. Pada saat ini, kapak pemotong kayu di tangannya tidak lagi menebang pohon, tetapi satu persatu yang tertinggi. Koki itu telah berkultivasi dengan cara memasak, memegang dua pisau pemotong sapi di tangannya, terbang ke atas dan ke bawah, dengan mudah. Dalam sekejap mata, makhluk hidup dapat dihancurkan menjadi tulang putih, tanpa sedikitpun daging di atasnya. Petani itu telah mengembangkan cara hidup. Di tangannya, kekuatan dao besar terus mengalir, berubah menjadi kucing di seluruh langit, menyembuhkan luka para nelayan, penebang kayu, juru masak, dan orang lain. Tentu saja, di mata penguasa tanah suci yang agung, ras manusia di bawah ini adalah burung yang dikurung dengan ikan di punggungnya. Selama mereka memberi perintah, ratusan ribu supremes dapat didorong, dan kelompok manusia ini dapat dihancurkan sampai mati kapan saja. Apakah kamu masih dengan keras kepala menolak? Gusah Supreme dari Space Time Holy Land berdiri di udara, menatap nelayan dan yang lainnya, tersenyum ringan, dan berkata, aku memberi human race supremes ini kesempatan untuk hidup karena wajah kalian berempat, tapi kamu tidak tahu. Pokoknya. Nelayan itu berkata dengan sungguh-sungguh, Gusah, kami akan meninggalkan tempat ini bersama seluruh umat manusia tertinggi, dan kami tidak akan bersaing denganmu untuk jalan suci. Tidak. Gusah Supreme tampak acu-ta'acu, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda meninggalkan tempat ini, masih ada kesempatan untuk menjadi suci. Saya menjaga perasaan lama saya dan tidak ingin membunuh mereka semua. Selama Anda manusia race supremes secara sukarela menghapuskan dao, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Meninggalkan dao besar berarti bahwa alam telah jatuh, dan perlu untuk berlatih lagi. Jangan bicara omong kosong dengannya. Race manusia tertinggi tertawa dan berkata, race manusia melahirkan dua orang suci. Hari ini, bahkan jika kita mati di sini, kita dapat beristirahat dengan tenang. Tepat. Manusia race agung lainnya berkata, jika Anda tidak menjadi orang suci, Anda pasti akan mati. Jika Anda bisa mati di tanah suci race manusia, di bawah batu kehidupan, itu adalah akhir terbaik yang dapat saya pikirkan. Semua manusia tertinggi race memiliki kebencian yang sama, dan telah memegang hati kematian fana. Mereka berdiri di atas tanah yang pernah melahirkan umat manusia, dan mereka tidak mau meninggalkan martabat umat manusia, apalagi kemuliaan umat manusia. Mereka tahu bahwa ada klan yang tak terhitung jumlahnya saat ini, dan makhluk dari semua race mengawasi mereka di luar. Jika Anda menyerah di depan semua race, mulai sekarang, akan sulit bagi umat manusia untuk meluruskan tulang punggungnya. Karena kamu memohon kematian dengan sepenuh hati, aku akan memenuhimu. Gusa Supreme melambaikan tangannya, menunjuk ke depan, dan memerintahkan, bunuh mereka semua. Banyak Supremes di kerumunan ragu-ragu. Faktanya, banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi berkumpul di bawah komando lima tanah suci, hanya untuk melindungi diri mereka sendiri dan harus melakukannya. Mereka tidak memiliki keluhan dengan umat manusia, mereka juga tidak ingin menjadi musuh umat manusia. Tetapi pada saat ini, berada di dalamnya, makhluk tertinggi dari semua ras tidak dapat menahan diri. Terlebih lagi, membunuh human race Supremes ini sama saja dengan membersihkan rintangan, dan itu memang dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjadi orang suci. Hahaha. Si juru masak tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini menyedihkan, menyedihkan. Kamu mematuhi lima tanah suci dan membantu mereka melakukan kejahatan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertahan? Hari ini kita dimakamkan di sini, dan giliranmu berikutnya. Yang maha tinggi dari semua ras terdiam. Bagaimana jika Anda menyadari hal ini? Bisakah mereka masih bergabung untuk berurusan dengan lima tanah suci? Di dunia seribu besar, lima tempat suci berada tinggi di atas dan mengendalikan segalanya. Siapa yang berani melawannya? Semakin banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi melangkah maju dan bergabung dalam pertempuran. Antara langit dan bumi, jalan-jalannya vertikal dan horizontal terjalin dan menyebar. Tekanan nelayan dan orang lain telah meningkat tajam. Mereka telah mampu bertahan sampai sekarang, dan itu sudah menjadi akhir dari kekuatan. Lagi pula, ada kesenjangan besar antara angka-angka itu. Bahkan jika Supreme Gusa tidak memerintahkan, mereka tidak akan bisa mendukungnya untuk waktu yang lama. Nelayan itu berkata dengan dingin, tanah suci mu melanggar aturan, menyebabkan semua orang di tempat ini berada dalam bahaya dan terjebak dalam kekacauan perang. Kamu harus membunuh mereka paling banyak. Gusa Supreme terkekeh dan berkata, Apa itu tanah suci? Keberadaan tanah suci berarti Anda bisa mengabaikan aturan dan peraturan. Semua aturan dan peraturan di dunia ini adalah untuk membatasi dan menahan kalian semut. Kami orang-orang di tanah suci dapat bertindak di luar aturan kapan saja. Tidak ada yang istimewa tentang tanah suci. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara ini telah datang ke depan, dan kecepatannya sangat cepat. Hanya untuk mendengar orang ini berbicara lagi, jangan katakan bahwa dia adalah orang di tanah suci, saya juga telah membunuh klan suci. Ketika suara itu jatuh, Sipo terkejut. Orang yang berbicara juga membunuh ras suci. Kalimat ini menyebabkan kegemparan di Supreme Being dari semua ras. Bahkan serangan terhadap nelayan dan ras manusia lainnya, semuanya berhenti. Supreme Miss dari semua ras menoleh satu demi satu, mengikuti prestise. Saya melihat dua sosok berjalan di udara, tetapi seorang pria dan seorang wanita datang bersama-sama. Pria itu memiliki rambut hitam dan kemeja biru, dan wanita itu mengenakan jubah darah. Keduanya berdiri bahu-membahu, pakaian mereka berkibar, seperti pasangan yang dibuat di surga. Siapa dua orang ini? Pria berbaju biru sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Apakah itu Su Zimou atau DIY? Waktu naiknya tidak lama. Di dunia seribu besar, pertarungan ketenaran nyata Su Zimou adalah di empat pegunungan tanah suci api leluhur. Tapi itu adalah pertempuran Tianzun, dan tidak banyak ahli di kerajaan Daorilem yang peduli tentang itu, sebagian besar Supremes yang hadir belum pernah melihatnya. Setelah DIY berlatih, dia tinggal di pengasingan di Gunung Suan Heng sepanjang tahun, jarang menunjukkan wajahnya, dan dia juga tidak dikenal di dunia dakian. Oleh karena itu, setelah keduanya muncul, ada banyak makhluk tertinggi yang hadir, tetapi tidak banyak orang yang mengenali mereka. Heh, seorang Daorilem venerable dengan pencapaian kecil di Royal Daorilem, sebenarnya berani datang ke sini. A protos Supreme sedikit mencibir. Mereka yang memasuki tanah terlarang ruang dan waktu hampir semua adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah menyelesaikan imperial Daorilem dan dapat menyerang Holy Rilem kapan saja. Suzimo hanyalah pencapaian kecil di alam kerajaan Dao, dan tentu saja dia tidak di mata makhluk tertinggi. Seorang Dao venerable berani berbicara dengan gila, membunuh orang-orang di tanah suci, dan bahkan membunuh ras suci. Tertinggi ras mata surgawi lainnya mencibir. Haha, jangan takut untuk menjulurkan lidahmu. Semua Supremes tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar membunuh orang-orang kudus, dan membunuh empat. Pada saat ini, suara Gusa terdengar. Senyum dari pembangkit tenaga listrik tertinggi membeku di wajah mereka, dan tawa di sekitar mereka berangsur-angsur memudar. Gusa Suprem menatap Suzimo, dan berkata dengan lemah, Suzimo, kamu akhirnya mau keluar. Pada awalnya, di antara pembangkit tenaga listrik yang menyerang tanah suci kekacauan, ada Gusa Suprem. Eternal Secret King Chapter 3330 War Broke Out Siapa Suzimo? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Aku ingat, pemilik tanah suci kekacauan saat ini bernama Suzimo. Di kerumunan di area ruang dan waktu terlarang, ada ledakan diskusi. Gusa Suprem sedikit mencibir, dan berkata, kamu tidak bersembunyi di tanah suci kekacauan dengan jujur, dan membawanya ke pintu sendiri, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Keluhan di antara kita bisa diselesaikan kapan saja. Suzimo tampak seperti biasa, melirik ratusan manusia tertinggi di sekitar batu kehidupan, dan berkata, tapi sebelum itu, biarkan mereka keluar dari sini. Huh. Seorang tertinggi klan batu tampak buruk dan mendengus, bahkan jika Anda adalah penguasa kekacauan, Anda tidak memiliki wajah sebesar itu. Kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi ini baru saja pecah dalam perang dengan para nelayan dan klan tertinggi. Kedua belah pihak menderita korban, dan mereka semua bermata merah. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskannya? Saudara Su, Nona Dai, cepat pergi, jangan khawatir tentang kami. Si juru masak berteriak keras. Tapi di bawah saran Gusa, sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi telah mengepung mereka, menghalangi mundurnya Suzy Moe dan DIY. Menarik. Gusa Supreme tersenyum ringan, dan berkata, kamu masih sulit untuk melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri. Kamu benar-benar berpikir kamu tidak cukup cepat mati. Apakah kamu tidak membiarkan orang pergi? Suzy Moe melihat sekeliling, hanya untuk mendapatkan tatapan acuh-ta'acuh dan sarkastik. Lalu siapa yang hidup dan siapa yang mati, itu tidak pasti. Suzy Moe bergumam pelan. Berpura-pura menjadi hantu, berlututlah untukku. Dua pembangkit tenaga listrik tertinggi mengambil tindakan, dan salah satu dari mereka mengendalikan jalan. Tianwei Avenue akan datang. Sosok hantu tertinggi lainnya, seperti hantu, menghilang dalam sekejap, menyelinap ke arah DIY. Jalan Hantu Ketika paksaan semacam ini turun, Suzy Moe hanya mengalirkan kaki dan darahnya sedikit, dan kemudian menyelesaikannya, lalu dia pindah, dan dia datang ke orang ini dalam sekejap. Anda Supreme ini terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Heavenly Might Avenue miliknya tampaknya tidak berpengaruh pada Suzy Moe. Ketika Suzy Moe mendekat, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Pria tertinggi ini sekali lagi mengendalikan jalan Tianwei, melingkarkan lengannya, mencoba memegang telapak tangan Suzy Moe. Ledakan Tinju dan lengan bertabrakan, dan ada suara teredam, seperti kulit yang pecah. KKK Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara retak tulang yang menusuk terdengar, dan lengan agung ini patah oleh telapak tangan Suzy Moe. Tianwei Dao dan tubuh fisik tertinggi ini rentan di depan Suzy Moe. Telapak tangan terbanting, tetapi setelah sedikit jeda, rintangan itu rusak, dan itu jatuh di atas kepala yang tertinggi, mengguncangnya berkeping-keping, dan roh primordial juga hancur, dan tubuh itu mati dan jalan menghilang. Makhluk tertinggi, di tangan Suzy Moe, dia tidak berhasil melakukan satu gerakan pun. Yang lebih menakutkan lagi adalah Suzy Moe bahkan tidak mengendalikan jalan kultifasinya sendiri, dan hanya mengandalkan daging dan darahnya untuk menembak makhluk tertinggi sampai mati. Mereka yang dapat menenangkan daging dan darah dan mengguncang jalan, saya khawatir hanya orang-orang kudus dari tempat-tempat suci utama. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi yang hadir tidak memandang Suzy Moe di mata mereka, hanya karena alam kultifasi Suzy Moe tidak tinggi. Tetapi dia telah menggabungkan teratai hijau meramal, teratai merah karma, dan teratai emas jasa. Terutama setelah perpaduan teratai emas jasa, kekuatan fisiknya telah meroket, dan dia telah mencapai tingkat keabadian dan keabadian tertinggi. Sisi lain Penguasa yang mempraktikkan jalan hantu dan hantu datang ke sisi DIY. DIY tampaknya tidak menyadarinya, dan tetap tidak bergerak. Tetapi pada saat tembakan tertinggi, pihak DIY tiba-tiba memicu badai, melibatkan yang tertinggi ini. Apa? Agung menjerit. Dalam sekejap mata, itu terkoyak oleh badai yang muncul dari udara tipis ini, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Jalan angin nelayan, penebang kayu dan lain-lain tidak khawatir tentang DIY. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur DIY ini sebenarnya lebih baik dari mereka. Yang paling mereka khawatirkan adalah Suzimo. Bagaimanapun, Suzimo hanyalah kesuksesan kecil di alam kerajaan Dao. Selain itu, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berkumpul di bawah komando lima tempat suci, lebih dari 300 ribu orang, padat, menutupi langit dan matahari. Hanya dengan berada di sana, menghadapi pertempuran yang begitu mengerikan, Anda dapat merasakan penindasan yang menyesakkan. Banyak ras manusia di sekitar gunung Suanhen juga gugup saat ini, hati mereka menggantung tinggi, dan mereka menyaksikan pertempuran yang akan pecah di tanah ruang dan waktu terlarang. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dengan hanya dua orang, bagaimana mungkin menyelamatkan ratusan manusia tertinggi di dalam? Gusah Supreme tersenyum dan berkata dengan keras, siapapun yang membunuh keduanya, saya akan memberi siapapun kesempatan untuk bergabung dengan tanah suci ruang dan waktu. Ketika makhluk tertinggi dari semua ras mendengar kata-kata itu, mata mereka berbinar. Siapa yang tidak ingin bergabung dengan lima tanah suci? Selama Anda menjadi orang di tanah suci, tidak peduli identitas atau status Anda, Anda berada di atas semua ras, dan Anda dapat berjalan menyamping di dunia seribu besar di masa depan. Mengatakan kalimat ini telah menarik hati makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang awalnya berencana untuk menghindari masalah ini dan diam, memandang Suzimo dan DIY dengan sedikit permusuhan. Hati-hati. Suzimo memandang DIY, menasihati, dan kemudian bergerak menuju Gusah Supreme di antara kerumunan. Ada terlalu banyak makhluk tertinggi dari semua ras di sekitar, bahkan jika kekuatan pertempuran Suzimo kuat, tidak mungkin untuk membunuh semua orang. Hanya dengan memenggal kepala orang-orang di tanah suci, itu dapat membentuk kejutan paling kuat bagi yang maha tinggi dari semua ras. Bunuh dia. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di sekitarnya bereaksi, mengarahkan jalan, melepaskan para prajurit, dan menembak. Kitubuh dan darah Suzimo naik, dan tiga bunga teratai muncul di belakangnya, berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan, masing-masing memegang tiga harta karun Rui Giok, Tai Yifu Chen, Tanah Jiutiansi, Teras Teratai Api Karma. Memegang Abi dan Neter Swartz di kedua tangan, mereka bergegas ke kerumunan. Begitu kedua belah pihak bertarung, Suzimo meledak dengan seluruh kekuatannya, tanpa syarat apapun. Dia tahu bahwa DIY juga menghadapi situasi yang sama. Dia hanya dapat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan situasi hari ini hanya jika dia meletus dengan seluruh kekuatannya untuk pertama kalinya, dan menggunakan sarana guntur untuk membunuh makhluk tertinggi dari semua klan dan membunuh mereka. Tiga tanaman teratai tumbuh di belakang Suzimo dan mengjulang ke langit, seolah-olah akan menembus dunia. Dan setiap bunga teratai sesuai dengan kepala dan dua lengan Suzimo. Di depan yang maha tinggi dari semua ras, garis keturunan King Lian telah menunjukkan kekuatannya. Garis keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dari semua ras jelas ditekan di depan Suzimo, dan beberapa visi garis keturunan tertinggi bahkan tidak bisa dilepaskan. Engah, engah, engah. Suzimo menabrak kerumunan, sepenuhnya mengandalkan kekuatan ki dan darah daging, mengandalkan ujung tombak abi dan netersuot untuk membunuh, kemanapun dia lewat, kabut darah memenuhi udara, meninggalkan satu demi satu mayat. Pedang abi, ujung pertama, setiap prajurit tahu bertabrakan dengannya, itu akan pecah seketika. Saat tebasan itu mengenai tubuh Supreme Being dari semua ras, neraka besar abi akan berevolusi, dan jiwanya akan terseret ke dalamnya. Netersuot, bunuh nyawa dulu. Selama luka yang tersisa di tubuh yang maha tinggi, bahkan jika itu hanya luka kulit, itu sudah cukup untuk membunuh lawan. Terima kasih telah menonton!